Masalan Observatorio Jadi untuk naik ke atas ini Kita memang perlu pakai cable car Jadi memang ada Ada itunya ya Ada apa Coba lihat nih Ada itunya Masih namanya ini Ini pakai cable car ke atas Turun Ya memang sih kalau naik Gue juga malas juga nih Ketinggian sih Capek ya Pakai cable car dari bawah Ini di Masatlan Kita dari Observatory ini Yang sekarang dirubah Fungsinya sekarang Kayaknya seperti pernah bekas rumah Sekarang jadi Ada bar paling atas untuk minum ya Untuk bisa minum Dari atas ini kita bisa lihat kapal kita juga Kita sekarang ada di Masatlan Tadinya gue kira hanya pelabuhan gas atau yang terlalu bagus banget ya Di atas itu adalah Kayak murcuswa Tapi dari minyak Katanya paling murcuswa paling tinggi dari minyak yang ada disini Dan ini adalah pemandangannya dari atas Di Tifur Dan kita Saya bayar tur 29 dolar Dari ambilnya di port Setelah kita keluar dari kapal Ada troli ke portnya Ada itu Itu free Dan tunya ini 29 dolar Jadi mereka harus kesini Saya karena Tadinya pikir tidak mau keluar Tapi ternyata Bagus ya Saya ternyata kota ini memang bagus Kota turis Harusnya ya Dan pernah diambil oleh Jajah Amerika Perancis Jerman Dan Spanyol Jadi banyak histori Dan salah satunya adalah Apa namanya itu Observatory Dan itu peneropon bintang yang disitu Pemode Itu peneropon paling tinggi Di seluruh dunia pakai minyak Lampu minyak Tapi orang salah Dikira pakai itu Dikira bintang Jadi sekarang diganti Sudah tidak pakai minyak lagi Kita akan lihat ada apa di atas Terima kasih Thank you Hari ini saya di Masatlan Kita mau jalan-jalan Melihat museumnya Jai kota Masatlan Ini drivernya Ini gue Gue pakai Untuk ekspor masatlan ya Turnya harganya 29 dolar Saya beli di port Saya tidak tahu ini kayak apa Kita lihat aja Lucu juga ini mobil Mobil kuno ya Kayak mobil Petek-petek Kalau di Indonesia Oh Oh iya Ini orang-orang naik mobil ini sendiri Mereka singgah Saya tidak tahu Katanya yang paling tinggi Apanya Paling tinggi Gue tidak mengerti Tahu saya sih Tidak tinggi-tinggi Banget lah Mungkin orang ini Belum pernah keluar dari Masatlan Jadinya Bilangnya paling tinggi Seluruh dunia Bagus juga sih Ada orang jalan-jalan di sini Oke Wow so beautiful What's your name? Vanessa nice to meet you Vanessa nice to meet you Vanessa nice to meet you So we check our temperature Or no? Yes please Yeah? Pereserlo para Los cronistas españoles Fue que los chishimbés No utilizaban el canibalismo Como celebración de la victoria Sino como parte de su alimentación Masatlan Fue fundado el 14 de mar de 1531 Por el ejército del muño Beltrán de Musman Conquistador de la zona noroeste di Bukit Luka dari sini kita bisa lihat kapal yang masuk nah setiap kapal masuk mereka bunyikan lonceng oke itu lonceng bukan lonceng gereja tapi lonceng bahwa ada kapal yang masuk kalau ini kita sebenarnya ada di observatory museum seharusnya ya jadi seperti kalian lihat disini ada foto-foto tapi observatory museumnya terpemimpannya sudah tidak ada yang masih tinggal seperti ini yang kayak gini ini mereka kirim telex terus view-nya bagus-nya bisa kelihatan dari atas karena ini memang pada puncak ini ya terus ini bisa diganti terus dibuat seperti kayak rumah coba kita lihat kayak ini ini ada sendelirnya terus dia punya jundi nah ini mungkin waktu itu zaman itu mereka simpan ini brush disini dan kita akan keluar jangan lupa dan ini pemenangannya bagus banget wah keren banget nih nah disini terus ada bisa kelihatan kota dan kita lihat di atas itu ya itu adalah tempatnya itu mercusuar jadi tadinya itu adalah seperti dari lampu minyak dan kita bisa duduk disini saya kira tempat ini dulu mereka sering adakan party ya seperti kita lihat tempatnya bagus bisa party disini eh halo dan ada sana terus the gentleman and the talk too ada di atas juga and the lady terus ini adalah apa Mexican flag so Mexico flagnya hijau putih merah tadinya Perancis itu masuknya warnanya biru putih merah gitu ya modelnya mirip cuma tidak ada simbol di tengahnya ini kalau malam bagus ada lampu-lampunya dan kita akan lihat juga beberapa burung disini adakan masuk ya itu kurang lebih sedikit story ini dari kota Mazatlan ya jadi ini adalah buceh kita ada sekarang di kota Mazatlan di Mexico ya kota ini memang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan dari Spain terus pernah masuk Perancis ada Jerman jadi dari Jerman mereka bangun public beer disini ada khusus birnya kita akan coba terus sekarang gue kemarin minum bir sampai gue gatal semua ya apa karena gue alergi tapi gue coba sedikit ya kayak apa rasanya gitu ya kita lihat dari sini and terus dari Jerman mereka juga bawa festival jadi kayak biasanya katanya nomor 3 paling rame selain dari Rio dan dari New Orleans itu festivalnya terus tapi saya gak tau apakah masih ada festivalnya itu harusnya bulan Februari ya terima kasih thank you ini juga mereka ada dari table-nya dengan pemandangan di luar kayak disitu dan yang menarik ini sepeda bang gede ini saya gak tau kenapa banyak harus gede gini susah naik sepeda dengan bang gede gini bahkan saya gak tau ini bisa barang sepanda ya ini sepeda gede terus kita masuk rupanya ini juga ada kamarnya zaman dulu ada kamar oh ini tempat ditempati oleh ladies lady terus mereka punya ada mutiara nya ada otor baby tempat tidur terus ada kelambu akhirnya kelambunya ini tipikal orang rumah sanis mereka ada ada kalung salib Tuhan Yesus ada bible ini rumah tua ya memang musiu dan kalau malam mereka mau kencing susah kan kencing pakai pot so he has a restroom before but he has a pot too oke thank you kalau ini tequila kalau kamu pernah dengar nama apa minuman tequila ini dibuat dari tanaman ini namanya agave asul nah ini tanaman agave ini ada 17 macam agave itu kayak kaktus lah kalau kita orang Indonesia ya bilangnya kaktus ini ini bukan plastik ini juga lucu ya nah agave asul ini tequila itu hanya hanya boleh disebut tequila kalau tanamannya tumbuh di di daerah area tertentu jadi kamu kalau misalnya tumbuh di Indonesia kamu tidak bisa panggil tequila walaupun tanamannya sama yang harus ada tertentu oleh karena mungkin struktur tanahnya membuat rasanya beda aku tidak tahu karena saya bukan penggemar cuman keras ya kalau orang-orang bulan biasanya dengan tequila sudah hijau makanya udah tepi banget saya sih biasa aja karena saya tidak minum paling saya cicipi satu sendok dari sini bisa bisa lihat pemanangan wah ada bahan feris the bahan feris from where to where ini bahan feris yang ini lapas lapas ya oke sekarang kita ada di observatory-nya disini ada 17 ekor jenis burung seperti kita lihat this is a parrot dream parrot right we have it kita aja we have it in Papua in Indonesia one time I see the cool sky full with the parrot satu ini disini juga ada ada flamingo ada flamingo flamingo mereka kasih makan itu kentang eh apa bukan wortel wortel dengan udang this one oh binaktika sih burungnya oke dan mereka ada ini what you call again this one makau tapi this one is biting right he's biting yeah oke they have a bird at the sea this is same here okay I can see Carlo 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 hello oh he doesn't want to recognize me what else the bird the famous one where is he coming from he comes from the pacific of the pacific coast i know what country Mexico Mexico is it born from Mexico only original there in Mexico even flamingo Mexico yeah the south south Mexico okay southeast we have like this one they call kakak tua but it's the white color this one is green what kind of bird this one okay now you want to say something hola hola hey hola 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 he's mostly jumping he's jumping he's jumping that's what kind of your over your head huh over here where right there right here right here oh oh so he can climb to the tree yeah yeah okay okay hola hola Macau what's his name Carlo what's his name what's his name what's his name Rojo 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 is red it's coming with a peanut what's your name Veronica thank you Veronica Veronica